Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Siapa pemirsa yang menantikan iPhone 15 serisnya yang akan rilis pada September ini? Nah, tapi pemirsa Apple ini diprediksi akan meluncurkan iPhone 15 serisnya pada tanggal 12 dan 13 September mendatang. Namun salah satu varian iPhone 15, ini iPhone 15 Pro Max, ini sepertinya tidak bisa rilis tepat waktu nih. Karena berdasarkan keterangan 9 to 5 Mac, iPhone 15 Pro Max diprediksi baru rilis pada 3 hingga 4 minggu setelah dirilisnya iPhone 15. Namun para penggemar Apple ini tetap bisa mengorder tipe tersebut sesuai jadwalnya. Penundaan rilisnya iPhone 15 Pro Max ini disebabkan Sony sebagai pemasok komponen kamera ini tidak bisa menyediakan sensor kamera yang akan digunakan tipe tersebut dalam waktu yang tepat. Dan iPhone 15 Pro Max pun dikabarkan menggunakan sistem lensa periscope yang menghasilkan zoom optikal lebih baik dibandingkan kamera yang lain yang ada di iPhone 14 Pro. Dan lensa ini disebut juga menjadi fitur eksklusif ya pemirsa untuk iPhone 15 Pro Max ini. Ya pemirsa dan varian iPhone lainnya ini diprediksi juga masih tetap menggunakan wide dan juga ultra wide. Kira-kira pemirsa meskipun iPhone 15 Pro Max ini telah terilis, apakah Anda masih tertarik untuk mengordernya? Ya kita tunggu nanti ya pemirsa apakah benar nanti akan telat atau justru akan on time? Kita tidak pernah tahu, kita tangguh bersama saja. Terima kasih.